Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai saya sudah terdengar. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut rangkaian sekensial bagian 2. Bagian 2 ini analisis. Jadi nanti diberikan gambar rangkaian. Kemudian dianalisis perilakunya seperti apa. Nanti bikin persamaan state. Kemudian tabel perubahan state. Kemudian digambar dalam bentuk diagram state. Oke. Ini review. Jadi perilaku dari tiap flip-flop. Ada 3 macam ya. D flip-flop, kemudian CK flip-flop, dan T flip-flop. Untuk yang D ini yang paling simpel, transparan. Jadi state selanjutnya, Q ini keluaran ya. Q T plus 1 berarti Q pada waktu T plus 1. Ini artinya state selanjutnya. Sama dengan masukan dari D. Nah, ini transparan nih. Jadi apapun D-nya itu yang nanti disimpan sebagai state selanjutnya. Kemudian untuk yang JK flip-flop. Nah, ini hafalkan nih perilakunya. Jadi state selanjutnya adalah masukkan J, Q aksen. Q ini state sebelumnya. State sekarang ya. Kalau T plus 1 berarti Q di sini adalah Q pada saat T yang ini. Jadi state sekarang. Kemudian HOR ke aksen Q. Nah, ini state selanjutnya dihitung dari persamaan ini. Oke, kemudian ini perilakunya. Kalau 0, 0, JK-nya berarti tidak ada perubahan sesuai dengan Q sebelumnya. Kemudian kalau 0, 1 berarti K-nya 1, reset. 1, 0 berarti J-nya 1, itu set. Kemudian 1, 1, komplement. Jadi komplement dari state sekarang. Oke, kemudian untuk yang T flip-flop. Ini J dan K-nya digabung. Jadi cuma ada dua perilaku ini. Kalau T-nya 0, tidak ada perubahan. Jadi state selanjutnya sama dengan state sekarang. Kemudian kalau T-nya 1, berarti komplement. Jadi state selanjutnya itu komplement dari state sekarang. Ini yang T. Oke, terus ini persamaan state selanjutnya. Jadi Q T plus 1, ini state untuk T plus 1 selanjutnya. Sama dengan T-nya, masukkan T flip-flop. Kemudian XOR dengan Q sekarang. Jadi state sekarang. Atau kalau nanti masukkan T-nya kompleks, ini kan nggak bisa langsung nih. Jadi harus di-breakdown lagi. Jadi basic-nya nih. Dalam bentuk NOR. Ini kan XOR kan aslinya seperti ini. Jadi TQ aksen plus T aksen Q. Nah ini mirip dengan JK, tinggal ganti aja nih. Jadi yang di depan ini J, belakang K gitu kan. Tapi yang T flip-flop kan J dan K-nya disatukan. Berarti diganti dengan T semua. Persamaannya mirip. Oke, kemudian ini simbolnya biasa aja ya. Ini masukkan D flip-flop. Kemudian ini C ini clock-nya. Ada tanahnya berarti ini edge trigger. Ini yang rising. Rising edge dari 0 ke 1. Ini yang falling edge dari 1 ke 0. Karena nggak ada bubble-nya nih. Oke, ini untuk JK flip-flop. Yang tengah masukkan untuk clock-nya. Kemudian yang ini T flip-flop. Jadi masukannya T dan clock yang di bawah. Oke, ini review kuliah kemarin. Oke, kita masuk ke bahasan hari ini. Jadi analisis diberikan rangkaian yang ada flip-flop-nya. Baik itu pakai flip-flop D, JK atau T. Paling gampang yang D. Karena nanti untuk mengubah dari persamaan state. Dari persamaan input flip-flop itu sama. Dan ini kan sama nih. Jadi input sama dengan state selanjutnya. Kalau yang D. Jadi kalau yang JK dan T flip-flop itu harus diotak-atik dulu. Untuk mendapatkan persamaan state. Oke, yang state equation ini menghitung persamaan untuk state selanjutnya. Jadi state selanjutnya itu nanti hasilnya apa? Dari input masukkan dan state yang sekarang. Nanti bisa dihitung state selanjutnya. Kemudian setelah dapat persamaan state. Disusun state table. Tinggal dimasukkan 0101-nya. Misalnya flip-flop-nya ada 2. Berarti state-nya ada 2 kan. 2 bit. Inputnya 1. Berarti nanti untuk masukkan itu totalnya 3 bit. Berarti bikin tabel 8 baris. Kemudian dihitung 0101-nya. Dapat seperti tabel kebenaran. Kalau di rangkaian kombinasional. Jadi kalau yang di rangkaian sequential namanya tabel state. Jadi setelah state ini dia akan lari ke state mana. Nah tergantung masukannya. Oke, kemudian dari tabel state. Sudah selesai sampai sini. Buat diagramnya. Diagram state. Ini gampang nih. Jadi kalau udah dapet tabel state. Gampang disusun diagramnya. Ini representasi tabel state secara grafis. Jadi nanti state-nya lingkaran. Kemudian transisinya adalah inputnya. Jadi kalau dikasih input 0. Nanti dia lari ke state mana. Dikasih input 1. Nanti dia lari ke state mana. Nanti di sini. State diagram. Langkah-langkahnya ini. Ada 3. Jadi tentukan variabelnya dulu. Ini langkah ke 0. Ada variable input. Ada state-nya. State dari flipflop. Tiap flipflop nanti diberikan nama. Jadi diberikan variable. Kalau flipflopnya 2. Berarti A, B. Kalau flipflopnya 3. A, B, C. Kalau input output biasanya hurufnya kecil. Misalnya X. Inputnya. Outputnya Y. Kalau yang untuk state. Biasanya huruf capital. Untuk membedakan input biasa dan state-nya. Oke. Yang pertama tentukan persamaan input flipflop. Jadi masukkan flipflopnya. Tentukan dulu persamaannya. Contohnya ya. Nah ini di bawah ada contohnya. Ini kan ada 2 flipflop. Kemudian inputnya 1 X. Outputnya 1 Y. Nah kedua flipflop ini diberikan nama juga. Nama variable. Flipflop yang atas. Ini namanya A. A kapital. Yang bawah ini B. B kapital. Jadi untuk flipflop itu kapital ya. Untuk membedakan. Mana yang state. Mana yang variable input. Kemudian langkah pertama adalah tentukan persamaan input. Di sini ada 2 flipflop. D flipflop. Nah ini D yang A. Ini masukkan di flipflop yang flipflop yang A. Yang atas ini. Itu sama dengan apa. Jadi tentukan dari sini dulu. Ini masukannya. Dapatnya dari A. Kemudian X. Ini AX. Kemudian di or dengan. Ini tuh. Mana nih ya. Ini X juga nih. Dari X. Kemudian ini. Dapatnya dari B. Jadi masukkan flipflop D. Yang A ini. DA. Itu AX plus DX. Yang dari sini. Nanti masuk ke. Masukkan di flipflop. Miliknya A. Ini yang. Index ini untuk milik siapa nih. Flipflop yang mana. Yang A. Kemudian yang B. Tentukan juga. B ini. Masukannya yang dari sini ya. D flipflop untuk yang B. Masuk ke sini. Dia itu. HX. Di N dengan. A aksen. Jadi A aksen. Kali dengan X. Masuk ke. D flipflop. Yang B. Terus terakhir. Yang Y itu. Dapatnya dari. Ini or. Terus melusur ini. Ini dari mana nih. Oke. Dari B. Jadi. Keluaran dari B flipflop. State dari B. Yang sini. Flipflop yang B. Itu masuk ke sini. Ini or. Kemudian. Ini itu dari. A. Jadi. A plus B. Kemudian. Dikali dengan. X aksen. Dapat output Y. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan. Atau ada masalah. Untuk menentukan persamaan input flipflop. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini agak muter-muter ya. Karena rangkaian sekensial. Jadi. State. Yang sekarang ini bisa masuk lagi. Sebagai. Masukan. Untuk state berikutnya. Misalnya yang B. Ini nanti masuk ke. Masukan flipflop. Yang A. Dia enggak akan berubah. Sampai clocknya rising. Jadi. Yaudah dia. Nyambung aja. Tapi enggak akan berubah. Sampai clocknya rising. Baru state-nya berubah. Oke. Enggak ada pertanyaan. Berarti aman ya ini ya. Dicat ada enggak? Enggak ada. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Substitusi persamaan input. Ke dalam persamaan karakteristik flipflop. Untuk memperoleh persamaan state. Sementara. Oke. Persamaan input ini yang nomor satu. Nomor satu. Dimasukkan ke persamaan karakteristik flipflop. Nah. Yang ini. Nah. Untuk mendapatkan cue selanjutnya. Misalnya D. Tadi kan udah dapet nih. D untuk flipflop A. Nah. Persamaannya masukkan ke sini. Gitu. Dapet cue. T plus 1. State selanjutnya. Kalau di flipflop gampang. Tinggal masukin aja. Enggak akan berubah deh. Kalau yang lain harus dimasukkan. Misalnya kalau T. Berarti nanti T nya masukkan dari flipflop. Masukin sini. Terus di XR dengan cue nya lagi. Oke. Gitu. Jadi setelah mendapatkan persamaan input flipflop. Itu masukkan ke persamaan karakteristik flipflop yang di atas ini. Intinya apa sih? Untuk mendapatkan state selanjutnya. Persamaan state selanjutnya. Oke. Kita lanjut. Yang ini. Yang tadi. Di flipflop. Jadi persamaan state untuk yang D A. Persamaan flipflop untuk masukkan yang A. Yang ini. Udah dapet. Kemudian masukin ke sini. Persamaan untuk mendapatkan state selanjutnya. Setelah yang berubah di atas ini. Jadi yaudah masukin langsung sih. Ini gak ada yang berubah nih. Tinggal A T plus 1 sama dengan A X plus B X. Itu aja. Ini ada tambahan indeks untuk waktu aja nih. Tapi dari sini ke sini gak ada yang berubah untuk D flipflop. Jadi D nya ini. Yang isinya A X plus B X. Itu masukin ke sini. Ke bawah. Untuk mendapatkan state A selanjutnya. Jadi Q nya diganti dengan sesuai dengan nama flipflop nya. Yang di atas tadi kan masih Q. Masih generic. Yang sekarang udah masuk ke namanya. A atau B. Kalau yang di sini. Terus untuk B. D untuk persamaan state yang B. Itu tinggal dimasukkan. Masukkan flipflop nya. A aksen X. Masukin ke sini. A aksen X. T nya nih gak usah dipusingin nih. Anggap aja gak ada T nya. Kurung T nya. Jadi sama untuk yang D flipflop. Kemudian untuk Y juga sama. Ini gak ngikutin aja. A plus B. X aksen. Ini gak ada substitusi untuk yang Y. Langsung aja ke outputnya. Oke. Jadi tadi langkahnya persamaan input flipflop. Ini saya tuliskan ulang. Dapat D A sama dengan A X plus B X. Kemudian persamaan input untuk flipflop yang B. Itu A aksen X. Oke. Terus untuk output Y A plus B X aksen. Oke. Kemudian kedua persamaan state. Nah ini untuk mencari state selanjutnya. Jadi A selanjutnya itu T plus 1 ini kan. Ini udah sama. Kalau untuk yang kita balik lagi. Untuk yang flipflop D. Nanti kan gini nih. Q. T plus 1 sama dengan D. Gitu kan. Nah. Nanti udah langsung di substitusi aja. Masukin aja ke sini. DAX. Plus DX. Lengkapnya sih pakai T. Supaya indeksnya sama. Jadi A state sekarang ini kan. Kalau di slide tadi. Kemudian X. Bisa disingkat kayak gini aja sih. X plus B X. Sama dengan yang di atas. Khusus untuk flipflop yang D. Kemudian state B untuk selanjutnya. D T plus 1. Sama dengan A aksen X. Oke. Terus Y nya gak berubah. Karena dia output. Dia gak ada state disini. Jadi Y nya sama aja. Ini sama dengan. X aksen. Oke. Ini perlu diafalin yang tadi ya. Jadi beda-beda. Kalau flipflopnya D. Paling gampang kita. Analisisnya. Kalau flipflopnya JK. J. Q aksen. Tambah. K aksen Q. Terus kalau flipflopnya T. Ya sama aja. Jadi JK nya ganti aja dengan T. T aksen. Q. Atau ini sama dengan. T XOR. Q. Gitu. Yang tiga ini. Hapalin nih. Gampang. Kalau LRD kan langsung. Kalau yang JK ini. XOR sih. Jadi. Q aksen. Tambah. Ke aksen Q. Terus yang T. JK nya. Digabung. Jadi. J dan K nya. Ganti dengan T semua. Oke. Sampai nomor dua. Ada pertanyaan? Gak ada. Dinyambung kan ya. Oke. Lanjut ke. Nomor tiga. Nomor tiga tadi. Bikin. Apanya ya. Nomor tiga udah dibahas belum? Selanjutnya adalah. Tabel state. Oke. Satu dua sudah. Nomor tiga. Gunakan persamaan state. Yang sudah. Ditentukan tadi. Untuk membuat. Tabel state. Jadi. Persamaan input. kemudian persamaan state. State selanjutnya. Kemudian buat. Tabel. State. Nah. Nah. Untuk tabel state agak beda ya. Dengan tabel kebenaran. Di sini ada. Empat kolom. Jadi dipisahkan. Yang present. Dan next. Nah. Empat kolom itu adalah state. Sekarang. Oh. Yang present ini. Masuknya ke present state nih ya. Jadi ada empat kolom. Jadi state sekarang. AB. Kemudian input. Inputnya cuma satu di sini. X. Kalau lebih berarti tambahin lagi. Kemudian next state. Sama juga. AB. Sesuai dengan present state. Variable-nya. Kemudian output. Ini bisa ada. Bisa enggak output nih. Jadi. Kalau enggak ada outputnya. Yaudah ini enggak usah ditulis. Oke. Terus untuk mengisi tabelnya. Yang dua kolom di sebelah kiri. Ini input. Berarti 8 baris. 0, 0, 0. Berarti kita anggap aja 3 variable. Sampai 1, 1, 1. Oke. Kita carat-carat aja. Dari awal. Jadi untuk tabel state. 1, berarti tadi 8 baris. Kolom pertama adalah present state. Oke. Terny. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kemudian untuk menentukan next step, kita lihat di tabel persamaan step-nya. Selanjutnya adalah ax plus dx, jadi yang ini tuh ax plus dx, saya tulis di sini lagi nih. A, ax plus dx, kemudian yang B, ax, yang Y, A plus B, ax, ax. Oke, terus A-nya ngambil dari mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A plus B, ax, ax. A plus B 0, ax, ax, 1, 0, A plus B 0, ax, 0, 0 juga. Gitu. Jadi, jadi isinya dari situ. Oke, biar enggak lama saya langsung contoh aja dari slide 01 01 01 01 00 00. Tepasang. 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 Oke, ini dapat tabel step-nya. Kemudian dari sini buat diagram step. Nah, diagram step-nya itu, bacanya gimana nih sebentar. Jadi dari 0-0, state 0-0, kalau diberikan input 0, dia akan tetap di state 0-0. Jadi ini state selanjutnya. Nah, karena state-nya itu 2 bit, berarti kita punya 4 state. 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Berarti kita buat dulu nomor 4. Diagram state. Gambar dulu state-nya. Jadi ada 4 state. 0-0, 0-1, terus 1-0. Terus satu-satu. Oke, ini penjelasannya kenapa ada 4. Karena kita punya 2 bit untuk state-nya. Jadi 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Yang depan ini A, ini. Terus yang belakang B. Jadi yang depan ini state untuk flip-flop A. Yang belakang state untuk flip-flop B. Semuanya gitu. Oke, kemudian kita lihat dari tabel. Di state sekarang 0-0. Kalau diberi input 0, maka dia akan tetap di 0-0. Cara nulisnya kayak gini. Jadi 0-0, diberikan input 0. Dia tetap di state ini. Jadi muter gini aja. Ini kalau diberikan input 0. Terus 0-0, kalau diberikan input 1, maka dia pindah ke state 0-1. Ke state 1. Berarti 0-0 kalau diberikan input 1, maka dia pindah ke sini. Ini. Terus 0-1, kalau diberikan 0, balik lagi ke 0-0. Di 0-1 kalau diberikan input 0, balik lagi ke 0-0. Ini. Terus 0-1 kalau diberikan input 1, dia ke 1-1. Ini nyebrang ke sini. Ini kalau inputnya 1. Oke, kemudian 1-0. Kalau diberikan input 0, dia ke 0-0. Lompat nih. Terus 1-0, inputnya 1 ke 1-0. Berarti dia tetap. Oke, terakhir 1-1. diberikan input 0, dia balik ke state 0. Kemudian 1-1, diberikan input 1, dia kembali ke 1-0. Ini. Nah, ini dapat diagram state-nya. Oh iya, outputnya belum ya. Oke. Jadi yang warna biru ini input. Jadi dari state sekarang 0-0. Kalau input X-nya 0, jadi ini X, dia akan tetap di state 0. Jadi yang ini tuh X nih. Kemudian untuk yang outputnya, dituliskan di belakang. 0-0, 1-0, 1-0, 1-0. Oke, 0-0, terus 1-0, terus 1-0, 1-0. Oke, ini contohnya yang terakhir. 1-1, kalau diberikan input 1, ini kan 1-1. Berikan input 1. Maka dia akan ke state 1-0, yang bawah. Outputnya 0. Yang ini. Oke, itu untuk membuat diagram state. Jadi yang belakang ini outputnya, kalau ada. X, Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Masih nyambung? Atau bagaimana? Salah nyambung, Pak. Oke, masih, Pak. Oke, masih, Pak. Ini tadi ya gambarnya. Oke, kalau gitu lanjut ke berikutnya. Ini ada contoh lagi untuk D flip-flop. Jadi, ini persamaan input flip-flop D. Ini kita beri nama A nih, nama flip-flopnya. Inputnya adalah A. Kemudian XOR dengan X, XOR Y. Seperti ini. Terus dari persamaan input flip-flop, kita lanjut ke persamaan state, state berikutnya. Kita langsung saja karena di flip-flop. Ini tinggal dipindah. Pindah ke bawah. Kemudian dari sini buat tabel state. Jadi, flip-flopnya ada satu. Kemudian inputnya dua. Berarti lapan baris. Karena ada tiga input. Kemudian next state, satu. Sesuai dengan jumlah flip-flopnya. Kemudian output. Di sini tidak ada output. Jadi, kosong saja. Kemudian, yaudah. Lapan baris. 0, 0, 0, sampai 1, 1, 1. Hitung next state-nya. Next state-nya didapat dari persamaan. Persamaan, ini, persamaan state. Persamaan state selanjutnya. Terus, kalau sudah, buat diagramnya. Jadi, flip-flopnya cuma satu. Berarti ada dua state. State 0 atau state 1. Ini mewakili A. Kemudian, inputnya ada dua. X dan Y. Jadi, dari sini, kalau state sekarang 0. Inputnya 0, 0. Maka next-nya tetap di 0. Jadi, ini 0. Inputnya ini 0, 0. Dia tetap di state 0. Oke, kalau koma ini berarti kasus yang lain, ya. Jadi, misalnya state-nya sekarang 0. Inputnya 1, 1. Maka dia tetap ke state 0. Gitu. Oke. Jadi, yang koma ini untuk memisahkan input yang lain. Jadi, inputnya kalau 0, 0 atau 1, 1. Itu dia tetap ke state 0. Terus, yang lain kalau inputnya 0, 1 atau 1, 0. Dia akan berpindah dari 0 ke 1. Terus, kalau inputnya 0, 0 atau 1, 1 dari state 1, dia tetap di state 1. Oke, itu untuk contohnya di flip-flop. Oke, lanjut ke yang JK. Nah, JK ini lebih kompleks, ya. Karena untuk menurunkan dari persamaan input ke persamaan state. Jadi, harus dimasukkan ke persamaan state-nya. Oke, ini ada rangkaiannya. Kemudian, untuk analisis berarti yang pertama tentukan persamaan input. Yang JA, kemudian KA. JA ini masuknya dari B. JA sama dengan B. Kemudian KA itu dari X aksen kali B. B, X aksen. Kemudian, J yang B itu dari X aksen masukannya. Kemudian KA yang B itu dari X, XOR dengan A. Oke, dapat persamaan input. Oke, nomor 2, persamaan state. Jadi, dimasukkan ke persamaan karakteristik JK flip-flop. Dituliskan lagi kalau lupa. Jadi, A, T plus 1 sama dengan JA aksen plus KA aksen. Nah, ini J untuk yang A ya. J untuk yang A, K untuk yang A. Yang B juga sama, karena keduanya pakai JK flip-flop. Kemudian, ini persamaan input-nya yang tadi. Kemudian, kita masukkan ke persamaan karakteristik. Jadi, JA nanti diganti dengan B. KA ganti dengan B, X aksen. Nah, ini. B, X aksen di aksen lagi. Kemudian, yang flip-flop B juga sama. Jadi, yang JB ganti dengan X aksen. Ini langsung nih. X aksen, B aksen. Kemudian, KB ganti dengan A, XOR, X. Yang di sini. Nah, ini harus disederhanakan lagi. Oke, dapat persamaan state selanjutnya. Yang di sini. Oke, setelah dapat persamaan state, gunakan persamaan tersebut untuk menyusun state table. Yang ini. Nah, bisa ditambahkan kolom untuk input flip-flop. Nah, ini kolom pertengahan nih. Jadi, untuk membantu menghitung next state. Bisa juga sih dari sini aja. Kalau kalian mau ngitung. Tapi, biasanya panjang untuk yang JK flip-flop. Lebih mudah jika kita pakai bantuan input flip-flop. Ini kolom pembantu aja nih. Yang paling belakang nih. Jadi, kalau JK nya 0, 0. Berarti state selanjutnya adalah sama. Gitu kan. Jadi, kalau A nya 0, selanjutnya 0. Terus, kalau JK yang B itu 1, 0. Berarti state selanjutnya adalah set. Jadi, dari 0, dia akan ke 1. Kemudian, ini juga sama nih. 0, 0 berarti tetap. Dari 0, tetap ke 0. Untuk yang A, yang baris kedua. Kemudian, untuk yang B, 0, 1. Berarti reset. Jadi, dari 0, dia ke 0. Walaupun di sini tetap ya. Tapi, untuk yang JK nya itu artinya 0, 1 itu reset. Terus, 1, 1. Berarti di komplement. Yang A, dari 0 ke 1. Kemudian, 1, 0 berarti set. Dari 1, dia tetap ke 1. Kemudian, 1, 0 ini set. Dari 0 ke 1. Yang A. Kemudian, 0, 1 ini reset. Dari 1 ke 0. Dan seterusnya. Nah, yang J, A, K, A ini dapatnya dari mana? Dari yang ini. Nah, ini lebih pendek nih. Bikin kolom pembantu untuk persamaan input flip-flop. Dari input flip-flop, ini kita bisa tentukan stage selanjutnya. Dari karakteristik JK flip-flop. Atau, kalau mau langsung berarti pakai persamaan ini. Kalau enggak pakai bantuan, input flip-flop. Jadi, masukin langsung ke sini nih. Jadi, untuk mendapatkan next stage, misalnya yang ini. Berarti A aksen, kali B, dan seterusnya. Oke, kemudian setelah itu, buat diagramnya. State diagramnya. Dari 0, 0, kalau inputnya 0, dia akan ke 0, 1. 0, 0, kalau inputnya 0, berarti dia ke 0, 1. Terus, 0, 0, kalau inputnya 1, dia akan ke 0, 0. Kalau inputnya 1, dia tetap ke 0, 0. Yang ini, dari 0, 0, kalau inputnya 1, dia tetap ke state 0, 0. Dan seterusnya. Oke, itu untuk yang JK. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bingung atau bagaimana nih? Oke, saya hilangin lagi ya. Untuk lebih jelasnya. Jadi, pakai caretan aja. Dari satu-satu. Oke, ini yang D sampingnya aja. Oke, ini yang D sampingnya aja. Bersamaan input. Nah, dia pakai JK. Berarti ada dua flipflop tadi. Flipflop A dan flipflop D. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Untuk masukkan yang J A itu dari B. Terus yang K A dari X aksen B. Terus yang masukkan flipflop yang B untuk J. X aksen. Kemudian yang K-nya, K B ini dari X, XOR dengan A. Yang nomor dua, persamaan state. Jadi, ada dua flipflop. Kita hitung yang A T plus 1 sama dengan J A kali A aksen tambah dengan K A aksen K A aksen Kali A. Kita masuk yang ini. Kemudian disubstitusi masukkan ke sini J A-nya. Itu B. B A aksen tambah dengan K A aksen itu bentar B X aksen jadi B aksen jadi B aksen A plus X ini kan kali A kemudian ini saya urutkan ya aksen B tambah B aksen tambah A X oke, kita cek sudah benar yang A kita lanjut yang B B T plus 1 sama dengan C B kali B aksen tambah K D Aksen kali B oke, ini sama dengan J B-nya X aksen berarti B aksen X aksen tambah K B aksen nah ini K B aksen ini masih XOR nih ini harus dibedah dulu ini sama dengan A X aksen tambah A aksen X terus di aksen lagi aduh A aksen X ya kan eh tambah ya aksen tambah X kali dengan A tambah X aksen terus kali B B aksen Aksen X aksen tambah nah ini Aksen A tambah A aksen A aksen X aksen A A X X X aksen belum ya kali B semoga gak salah nih oke aksen A berarti 0 ya terus tinggal A aksen X aksen kali B jadi lanjut ya aksen B X aksen tambah A B X oke kenapa karena ini 0 nih kalau masih ingat aljabarnya hilang oke kita cek A B X aksen B X aksen oke itu persamaan statenya kemudian yang ketiga adalah mencari eh menentukan tabel state kalau saya pribadi tabel state pakai bantuan input flip-flop jadi saya gak bisa masukin ke persamaan state yang panjang ini jadi saya pakai bantuan input flip-flopnya oke yang pertama present present state kemudian ini ada dua A D kemudian input ini ada satu yaitu X kemudian di tengah-tengah saya tambahkan input dari flip-flop ini pembantu saja nih jadi dia gak masuk ke diagram state nanti JA KA dan JB K D ini tips untuk mempercepat pembuatan tabel state terus next state A dan B ya gak ada output ya berarti dari sini kita langsung saja nih saya bagi dulu yang sebelah kiri itu input sebelah kanan output yang tengah ini pembantu bantuan saja jadi hasil intermediate gitu saja hasil pertengahan oke saya tuliskan dulu untuk persamaan inputnya B B X aksen yang gak scrolling lagi ke atas ini sama dengan B ini sama dengan B X aksen yang JB nya itu X aksen A X or X X or X K oke seperti biasa bikin 8 baris 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 jadi gini 0 1 1 terus 0 1 0 1 0 1 1 kemudian hitung input untuk flip-flop ini sama dengan B jadi ikuti B 0 0 1 1 0 0 1 1 ini B X aksen B X aksen berarti jadi 1 kalau 1 0 ya ini 1 lagi 1 0 ini 1 yang lainnya 0 kemudian JB X aksen jadi kebalikan dari X kemudian KB itu A X or X oke X or X ini 0 1 0 1 kemudian 1 0 1 0 oke kita intip dulu yang tabel di slide oke 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 kemudian untuk next state tinggal diingat lagi perilaku dari JK flipflop kita fokus yang next state yang kolom A berarti kita lihat state sekarang untuk A dan inputnya JK nya nih JA dan KA oke sekarang 0 kemudian inputnya 0 0 berarti tetap tetap di 0 oke kemudian sekarang 0 inputnya 0 0 tetap di 0 sekarang 0 inputnya 1 1 berarti komplement dari 0 dia komplement jadi 1 kemudian sekarang 0 inputnya 1 0 jadi set 1 0 itu set jadi 1 oke lanjut sekarang 1 kemudian inputnya 0 0 berarti tetap 1 0 0 tetap kemudian 1 1 1 berarti komplement 1 kemudian 1 0 berarti set gitu dan kita lihat yang B 0 kemudian inputnya 1 0 berarti dia set 0 1 berarti reset itu aja kan 1 0 ini set 0 1 reset 1 1 komplement komplement dari B berarti 1 0 0 berarti tetap 0 1 1 komplement berarti 0 0 0 tetap berarti 1 oke itu untuk melengkapi tabel statenya oke kita cek dengan dislike yang dislike yang ini ya yang next 0 0 1 1 1 0 1 oke 0 oke kemudian terakhir adalah gambar diagramnya ini diagramnya seperti ini gak usah saya gambar lagi jadi ini untuk diagramnya oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut aja ada berarti sudah bisa kita lanjut ke yang T yang T lebih gampang ini pertengahan antara JK dengan D paling gampang yang D paling sulit yang JK ini yang tengah-tengah yang T soalnya inputnya cuma 1 kemudian sifatnya cuma 2 kan jadi kalau T nya 0 itu tidak berubah T nya 1 berarti komplement ini diberikan gambar rangkaiannya kemudian ini persamaan inputnya jadi flip-flop yang A itu masukannya adalah B kali dengan X D N X kemudian yang flip-flop yang B masukannya dari X kemudian di sini ada keluaran nah keluarannya ini mengambil dari state jadi state A di N dengan state yang B nanti ini model more ini more model jadi output hanya tergantung pada state karena outputnya ngambilnya dari state juga jadi dia tidak akan terpengaruh oleh input ini model more kalau yang sebelumnya tadi itu semuanya model semuanya sih ada yang nggak ada outputnya kan ya yang pertama tadi model misli mana sih tadi ada kayaknya dia sebutkan nah ini model milih jadi outputnya itu tergantung pada input dan state lihat aja di rangkaiannya jadi outputnya ini B kan dari input dan state juga kan state A kemudian ini state B terus tergantung juga dengan input ini model milih kalau yang outputnya hanya tergantung dari state sekarang itu model more yang ini dilihat dari rangkaiannya aja jadi yang Y ini kan hasil dari A N B ini semuanya state nggak ada yang masuk dari X ini model more tapi jarang ditanyakan hanya cukup tahu saja jadi Y sama dengan state A N state B terus tadi persamaan input sudah kita lanjut ke persamaan state ini persamaan karakteristik flip-flop T jadi T XOR dengan Q atau ini yang penjabarannya kemudian ini persamaan input kemudian masukkan ke persamaan state jadi T A masukin ke sini B B dan sini kemudian yaudah disederhanakan kemudian yang B ini karena cuma satu berarti langsung saja X XOR D oke lalu seperti biasa buat state diagram bisa dari yang persamaan state yang ini atau kalian bisa pakai tadi kolom pembantu jadi input flip-flop mungkin lebih gampang pakai kolom pembantu yang input flip-flop karena inputnya cuma BX dan X kalau 0 berarti tetap kalau 1 berarti komplement untuk mendapatkan next state oke setelah dapat tabel state buat diagramnya nah ini diagramnya dari state 0 0 kemudian yang slash garis miring belakang ini berarti yang belakangnya adalah output kalau state nya di 0 0 outputnya selalu 0 itu maksudnya karena yang y nya kan dapatnya dari state sekarang kemudian kalau state nya 0 1 itu outputnya selalu 0 dan seterusnya baru kalau state nya 1 1 itu outputnya 1 oke dari tabel ini kalau state nya 0 kemudian inputnya 0 dia tetap di state 0 kemudian kalau state sekarang 0 inputnya 1 dia akan pindah ke state 0 1 dan seterusnya oke kemudian ini ada pertanyaan fungsinya apa nah ini harus dilihat dari diagramnya nih dia kira-kira fungsinya untuk ngapain ini rangkaiannya jadi kalau masukannya 1 1 1 1 balik lagi ya oke ini kita lihat outputnya outputnya bernilai 1 itu kalau kasusnya seperti apa jadi kasusnya kalau 1 1 1 0 outputnya akan 1 berarti rangkaian ini akan mendeteksi apa ya ntar fungsinya agak susah juga dia akan berikan 1 kalau 1 1 1 0 kemudian 1 0 1 0 1 0 terus kalau 0 0 oke pokoknya kalau dia nemu pola ada 3 bit 1 1 1 1 kemudian bit terakhir 0 maka rangkaiannya bernilai 1 jadi 3 bit 1 di depan itu boleh diselingi oleh bit 0 berapapun jadi misalnya 1 0 0 1 1 0 itu outputnya adalah 1 nah itu fungsinya kira-kira seperti itu jadi biasanya ini dipakai untuk mendeteksi sekuens bit tertentu misalnya kalau untuk pengirim data itu ada frame jadi ada penanda awal frame itu 1 0 1 0 1 0 berapa kali nanti kalau dihitung sudah berapa kali sudah sesuai maka outputnya 1 itu awal frame contohnya kalau yang sini agak kurang jelas nih patternnya polanya dia akan 1 kalau ada 3 bit 1 sebelumnya 3 bit 1 itu bisa diselingi oleh bit 0 dimanapun kemudian bit terakhir harus 0 baru dia outputnya 1 jadi kalau 1 1 1 0 0 outputnya 1 terus oke itu fungsinya oke sampai sini ada pertanyaan untuk yang T untuk fungsi ini kalau ditanyakan dikira-kira saja nih jadi kira-kira fungsinya buat apa tapi nggak sesusah ini sih yang paling gampang kan untuk counter jadi counter 0 sampai 2 ini state-nya 0 1 2 nah dia akan balik langsung ke 0 lagi kalau inputnya 1 terus dia nggak akan ke state 3 itu untuk counter 0 1 2 0 1 2 0 1 2 dan seterusnya ini bisa juga counter 0 sampai 3 kalau kita nggak melihat outputnya jadi kalau kita inputkan 1 terus berarti dia counter 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 gitu jadi ini bisa dibilang counter 0 sampai 3 kemudian kalau dia udah sampai state 3 itu outputnya 1 oke itu untuk yang T udah itu aja oke ada pertanyaan silahkan silahkan kira-kira yang masuk soal yang mana yang D T atau tersengahnya jangan enggak salah satu aja biasanya sih antara T atau JK itu karena kan biasanya milih yang paling sulit nih kalau JK bisa berarti yang B bisa yang paling gampang kan yang D jadi ada satu soal ada gambar rangkaian terus kalian analisis bikin state diagramnya tapi selalu harus sampai bikin state gitu berbeda di soal iya biasanya kan sampai sini sampai gambar state diagram di outputnya itu tabel dan diagram nya untuk simulasi saya sudah buatkan jadi nanti saya share saja di group kalau mau coba-coba ya tadi yang rangkaian T flipflop kayak gini kan untuk yang flipflop itu ada di memori sini ini ada D T JK kemudian kebalik nih ya jadi kalau di logisim clocknya yang di atas jadi saya coba-coba kebalik jadi tidak jalan rangkaiannya jadi clocknya yang di atas yang ada panahnya ini untuk masukkan clock terus masukkan T nya yang di bawah oke terus nah ini clocknya bisa manual tick once ini untuk manual clocknya ctrl T nah ini high low high low ini bisa platix enable berarti bisa otomatis tinggal diatur frekuensinya biasanya 1 hertz atau 2 hertz biar kelihatan perubahannya terus yaudah lanjut aja simulate nih pop jadi X nya tadi kalau state inputnya 0 maka state nya kan tetap nih dari 0 0 dia tetap ke 0 0 ini yang rangkaian terakhir nih terus kalau state nya 1 nah dia akan berpindah 0 1 1 0 1 1 1 1 1 outputnya 1 ini bisa dibilang rangkaian untuk counter dari 0 sampai 3 counter 2 bit 0 0 1 1 0 1 1 gitu kalau X nya di set 1 kalau X nya di nol lain berarti dia kaya di apa ya kita stopwatch itu di stop sementara di pause jadi counternya akan freeze di state sebelumnya yang Y ini cuma tergantung dari ini state dari flip-flop nya kalau 1 1 berarti Y nya 1 gitu aja terus jadi X ini kayak tombol untuk start atau stop ini fungsi kalau di jam kan gitu untuk stop watch kalau di stop berarti waktunya berhenti cuma disini cuma 2 bit jadi 0 sampai 3 kalau stop watch kan berapa bit ya banyak oke itu contoh yang terakhir contoh yang lain nanti silakan di explore aja sendiri ya jadi sudah saya membuatkan ada 3 contoh yang tadi ini yang JK tadi saya lupa berlakunya kalau 0 tetap di 0 oke enggak ya bentar kalau 0 0 oh iya dia tetap jalan nih jadi jadi diberikan input 0 dari 0 state 0 ke state 1 terus ke state 3 balik lagi ke state 0 oke ini untuk mengecek perilakunya pakai simulasi oke itu aja untuk hari ini jadi file logisimnya nanti saya share silakan coba-coba sendiri kemudian untuk ujian biasanya yang keluar itu analisis yang JK flipflop atau yang T TV flipflop yang D jarang banget karena substitusinya terlalu gampang oke sebelum saya tutup ada pertanyaan terakhir kalau tidak ada sampai sini saja pekan depan kita masuk ke desain jadi diberikan suatu apa ya tugas tugas rangkaian harus ngapain nah nanti kalian bikin desain rangkaiannya kalau analisis kan ya paling jawabannya satu ya tabel itu dan diagram state kalau desain nanti desain bisa macam-macam nanti tergantung disuruhnya pakai flipflop yang mana oke itu aja untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak